selamat menikmati kali ini mak mau bikin cemilan dari tahu yang rasanya enak dan cara bikinnya itu gampang banget dan berikut ini simak bahan dan cara pembuatannya ya pertama masukkan sepotong tahu yang sudah dibersihkan ke dalam wadah gitu ya kemudian haluskan gitu kemudian tambahkan 3 sendok makan tepung terigu ya lalu tambahkan 1 sendok makan bawang putih bubuk gitu kemudian tambahkan setengah sendok teh merica bubuk ya lalu tambahkan 1 sendok teh kaldu jamur gitu kemudian tambahkan 1 sendok teh gula ya lalu tambahkan garam secukupnya lalu kemudian tambahkan 2 sendok teh minyak wijen ya setelah itu aduk aduk sampai semua bahan tercampur rata gitu kemudian tambahkan 1 cup kupis yang sudah dipotong-potong ya tambahkan juga 1 batang bawang pre yang sudah dipotong-potong gitu lalu tambahkan 1 wortel yang sudah direbus dan sudah dipotong-potong ya kemudian tambahkan 2 batang seledri yang sudah dipotong-potong gitu setelah itu aduk sampai semua bahan tercampur rata ya kemudian ambil kira-kira 1 sendok makan gitu ya setelah itu dibulatkan terus agak dipipihkan sedikit gitu setelah itu bikin lubang di tengahnya ya kemudian taruh 1 butir telur puyuh di tengah adonan gitu kemudian goreng dengan menggunakan api sedang ya jangan lupa dibalik kemudian lanjutkan menggoreng sampai matang di kedua sisinya gitu ya setelah itu matikan api dan tiriskan gitu kemudian pindahkan ke piring saji ya lalu sajikan dengan saus sambal saus tomat atau mayones gitu nah gampang kan cara bikinnya selamat menikmati ya makasih ya nah Terima kasih.